Intro Apa kabar pemisah Trans7 dimanapun anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan anda di ILK Indonesia Lawak Club Malam hari ini dengan para panelist kita akan membahas mengenai haters dan lovers Dimana yang namanya artis atau siapa saja yang dikenal atau selebritis itu Pasti akan berhubungan dengan yang namanya orang yang memuji atau orang yang mengkritik Tapi sampai sejauh mana kritik itu bisa membangun dan memuji itu juga sampai dimana dia bisa membunuh Nah ini yang menjadi permasalahannya Dan sudah hadir adik-adik kita dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Ini saya yakin para teman-teman panelist ini merasakan karena yang namanya dunia medsos ini sangat luar biasa Mungkin seperti contohnya adalah seperti ini nih Yang pernah terjadi sama seorang Deddy Dukun Eh Deddy Dukun Deddy Corbusier disini ya Dia Corbusier mengatakan Then go to the police Then report me My pleasure to be Ini lagu apakah ini Silahkan ada yang tahu Oh bukan ini bukan lagu ya Ini bukan lagu Ini terjadi kepada anak SMK Yang menantang seorang Deddy Corbusier Dan Deddy Corbusier ini kebetulan sekali dia Karena mungkin acara hitam putihnya itu lagi libur pada saat itu Dia jadi berkesempatan untuk melaporkannya kepada polisi Karena kalau misalnya dia live dia sibuk lah pasti ya Jadi kalau menurut saya Si anaknya gak hilang men Cuman kan dia melaporkan Dia mencari sendiri anak tersebut Melalui medsosnya itu dia telusuri Di tracking sama dia Akhirnya dapet dalam waktu kurang dari 24 jam Hal ini yang memberikan inspirasi untuk kepolisian Kalau ada buronan atau apa-apa Akan melaporkan kepada Deddy Corbusier untuk nge-track Seperti itu Berarti dia gak laporkan polisi pak Nyari sendiri Siapanya si Deddy itu Nyari Nyari sendiri meng dia Iya Ini dia gak laporkan Dia gak laporkan Tapi dia punya tim dimana yang khusus untuk nangkep semuanya Ini dia punya tim sendiri Ini bagus timnya Kemarin saya juga menghubungi Deddy Betul Karena ada beberapa yang memang Kalau anak-anak kecil memang kita harus tindak lanjuti Supaya kasih mereka tuh ada Nilai pendidikannya Betul Nilai pendidikannya Betul, betul sekali Orang lain jadi jerak Seperti itu Betul Ini luar biasa timnya hanya berapa orang ya Betul sekali Nah ini mungkin juga akan dipakai di uji nyali Nanti akan mencari tim untuk beberapa hantu-hantu yang pernah kabur Teman Deddy dikejar Saya mau lihat Pak Denny Nah Sekarang ada dua tim yang terbentuk di komunitasnya Deddy Corbusier ini Tim itu satu di Cikini Bapak mau bikin dua gak? Itu taman mini Indonesia Itu taman Ismail Marzuki Ibu Ini Pak Jarwo juga kan punya haters punya lovers Ini pengalamannya seperti apa? Wah dia gak tau pape pak Ngerti lah meng Ngerti dari mana? Orang di rumahnya ditelepon masih yang diputer Yang pake koin ya? Emang saya pake engkol Dia kan punya Pak Jarwo sekarang ini mau pake Instagram ya Instagram? Instagram kram pak Lah bapak pak instan Kalo kram tuh langsung instan Dia namanya udah tua pak Pak Jarwo gimana punya haters sama lovers? Itu laki bini dua-duanya merah Salah satu lover saya Pak Denny Oh lover Bukan lover Bapak mau kongres kali orang seragam Mereka juga mau kongres dong penonton Ini namanya Alma Mater Iya Alma Mater Saya? Bapak mau kongres Bapak mau jaga teater Gimana? Oh Saya punya Instagram Pak Bohong Ada Ada Instagram Tapi ngapain? Ya gak tau Insta aku kok ngapain? Lebih banyak kalo ke saya itu Pak Denny Lebih banyak loversnya daripada haters Oh tuh Kebanyakan juga gak Saya gak pernah Saya temuin haters-hater di Di tempat Followernya berapa pak? Follower saya Pak Denny ya Iya Oh Berapa ya? Tiga Tiga ya Pak ya Tiga Itu juga keluarga Twitter ada Twitter? Ada Pak Denny Itu pokoknya Pernah juga Saya itu misalnya Menulis di Twitter Hasil dari pertandingan cepak bola Iya Bapak Tiga Kertas apa handphone? Kok ditulis Pak? Dia diketik Diketik Nah gitu Diketik Wah Oh dikasih tau begitu Saya tempe Followernya 9.444 Siapa itu? Bapak itu followernya Kurang lebih kok tau sih lo Tau dia Jangan-jangan timnya Deddy Ko Booser itu Iya memang Sebentar sebentar ini 9.444 Apa itu followersnya apa dulu? Follower kamu ya? Instagram Oh Instagram? Iya Hah? Instagramnya? Wih Sedikit banget ya Sembaya tanya Kalau 9.444 Cuman ini udah 9-nya bagus Angka yang bagus 4-4-nya itu Bapak harus hati-hati Disini bener loh Pak Si Si ya 4 itu angka 4 Dalam bahasa Artinya mati ya? Mati Karena kursi Makanya disebut si Nah si itu adalah kematian Tunggu tanggal mainnya Nah kalau Cipan 90 ribu Pak Iya Cipan 90 ribu ya Iya betul Aku 95 ribu Cuman 10 orang di fotokopi ya media Pak 90 ribu 40 ribu bener yang Sisanya KW ya Beneran Pak itu semua Pak Oh beneran semua Beneran Pokoknya kalau jadi follower saya dapet Kalau misalkan sering love Banyak gak hatersnya? Justru itu Pak Menurut saya Artis yang punya banyak haters Berarti dia adalah Salah satu artis yang terkenal Karena kalau gak terkenal Gak mungkin punya haters Jadi Pak Jarwo Gak mungkin punya haters Gak terus Gak terus Betul Bapak maaf nih ya Pak Follower Bapak aja Cuman 9.444 Bandingan sama Juppe Nah kalau saya Agak terkenal Lumayan 90 ribu Saya Soalan saya kurang aktif Disitu Jadi kalau Cipan ini Skuter Selebriti kurang terkenal Kalau Pak Jarwo Stiker Apa tuh? Selebriti tidak terkenal Jadi kalau disebutin Di beberapa masyarakat Itu kalau ditanya Tahu Pak Jarwo gak? Aduh pernah denger ya Tapi yang mana gitu Biasanya kayak gitu aja Tapi gak apa-apa Gimana nih? Bener gak Deddy tuh Melakukan ini? Ya itu kan setiap hak Setiap orang Pak Deddy Jadi ya terserah Deddy ya Setelah Deddy ya Oke Mau dia mau cari Mau enggak Tapi kalau saya Saya akan cuekin aja Oh jadi cuekin aja Diarin aja Ngapain kita layan Membuang-buang energi Begitu Pak Il nih Maaf Pak Mungkin karena Pak Jarwo Belum pernah berurusan Sama haters Makanya dia bilang cuekin aja Tapi kalau setiap hari Anda kerjanya dicaci Dimaki Gak mungkin kita bisa Bisa diblock Gak Pernah gak disamperin orang Sampai ke rumah Dikata-katain Nah Pernah gak Mau dibilang mau dibakar Juppe disamperin Sama haters Ke rumah Gimana? Saya sampe Masuk kamar mandi Pak Hah masa? Lu bukan haters Itu yang buat air panas Water heater Water heater itu Itu water heater Meng Dia gak ngerti Water heater Pak Jarwo Ini yang buat air panas Emang Bapak Pakai air cucian Mandi Saya mah pakai air panas Saya mau tanya Sama pengalamannya nih Tadi agak menarik nih Kalau Juppe Menghadapi Bagaimana menghadapi Yang namanya Haters maupun Lovers Tapi setelah yang satu ini Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik